ini parah nih semalem gak sempet nonton bola jadi terpaksa baru pagi kita nonton bola nih aduh Inggris menang Inggris menang asyik 3-0 Inggris menang ntar malam kita lihat Argentina mudah-mudahan Argentina menang lagi jadi bisa masuk 16 aduh cuman nih tugas-tugas pagi lupa lah sudah menang Inggris ngapain lagi nonton kita mau masak hari ini tugas kita masak mau masak apa ya Bang dulu ngasih tahu makanan yang jadul tapi mantap apa ya Yuk kita ke dapur mati dulu TV kita nyalain kompornya dulu nah kita nyalain kompornya dulu nah nah kita nyalain kompornya dulu nah nah itu baru kita masukin minyak goreng nggak usah banyak-banyak 3 senok aja ini hari kita bikin makanan jadul tapi luar biasa enaknya apa ya Hei kita bikin tumis ikan asin ikan asin ini bisa jambal bisa gabus bisa ikan layangan juga bisa maunya tergantung ini kita apa tapi ini terakhir terakhir pertama bawang merah bawang putih udah pasti deh tuh ini dasarnya ini tuh lama jangan gede-gede kompornya nah kalau udah ada merah-merah dikit begini cabai merah ada cabai hijau ini buat ini aja buat warna aja tapi ini luar biasa rasanya nih Tomat ini yang paling seru petai kalau nggak pakai petai ikan nasi nggak sedap wuuh wanginya nya udah belum apa-apa udah begini mantep kalau masak begini jangan sampai layu biarin aja setengah mateng kayaknya apa namanya jengkol kalau mateng semuanya jadi layu nah ini air kita masukin dikit aja buat apa buat 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 ini aja supaya nanti apa namanya waktu masukin ikan asinnya dia rebus ini namanya kita tumis nih tumis ikan asin buat ada warna dikit boleh tapi kita masukin cabai buat warna aja dikit aja baunya udah mantap garamnya terakhir kenapa garam terakhir soalnya kita masak ikan asin ikan asin itu udah asin jadi kalau garamnya kebanyakan malah nanti jadi asin boleh sekarang kita pakai penyedap boleh sekarang kita pakai penyedap-penyedapnya jangan banyak-banyak jangan banyak-banyak boleh kita pakai gula ini kalau makan pakai nasi panas aduh ampun deh menguat lewat juga kita yang nggak kenalin pasal udah airnya udah mendidih baru kita masukin ikan tergantung dirumah ada berapa orang kalau banyak boleh banyak tapi ini kan cuma kita ada bertiga doang dirumah kalau pembantu biarin masak sendiri dia masaknya lain biasa bareng makhucing makanya beda makhucing kita ya waduh baunya agak asik ini nah udah jangan lama-lama soalnya hampir rata-rata semuanya udah pada matang ini ikannya kan udah kita goreng baunya aja sampai ketatangan ini kita buat siap-siap makan siap oh makan yang sederhana ini kita buat siap-siap makan siap oh makan yang sederhananya tapi dizinya luar biasa ya tahu oh udah ini paling mantap nih ikan asin kita bikin tumis ikan asin lihat jadi bisa ikan jambal bisa ikan gabus bisa ikan konyi ikan apa bisa aja tapi kalau bisa yang asin oke kita ntar makan siap tip jangan lupa subscribe share komen oke sampai ketemu di masakan jadul berikutnya sama sama bang dud oke bye bye Terima kasih.